Partai Gerindra, Nasdem, PKS, PKB, dan PSI resmi usung Andrasoni Dimyati Natakusuma sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur di Pilkada 2024 untuk Banten. Surat rekomendasi untuk Kepala Daerah se-provinsi Banten diserahkan langsung Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di BSD Tangerang Selatan Minggu Siang. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pekan depan akan ada deklarasi bersama bakal peserta Pilkada di Banten dengan nama Koalisi Banten Maju. Dasko pun meminta para kader berjuang untuk memenangkan calon pemimpin daerah yang diusung Partai Gerindra. Koalisi Banten Maju mengundusung Andrasoni dan Dimyati Natakusuma. Oleh karena itu, dengan keyakinan dan mungkin dengan tekad kita bersama, kita akan memenangkan Pilkub dan membuat Banten lebih maju. Dapat dukungan dari mayoritas Koalisi Pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Andrasoni menyampaikan terima kasihnya dan menyatakan siap bertarung di Pilkada Banten 2024. Andra bilang, penugasan yang diberikan padanya akan dijalani dengan sungguh-sungguh. Ia berjanji akan memajukan Provinsi Banten sesuai arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saya mengucapkan syukur Alhamdulillah Partai Gerindra melalui Pak Sekjen Amat Benzani telah menyampaikan, menyerahkan surat rekomendasi kepada kami berdua sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Banten di Pilkada 2024. Ini merupakan sebuah penugasan yang harus kami jalani secara sungguh-sungguh dan dalam rangka memajukan Provinsi Banten linier dengan kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo Subianto. Kami sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyadari bahwa Gubernur merupakan kepanjang tanganan Presiden untuk melaksanakan mandatori-mandatori yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten yang dimandatorikan oleh Presiden.